Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat otomotif Jumpa lagi di channel ini Kali ini saya akan berbagi tutorial Ataupun berbagi video Proses perbaikan Dan penggantian Sil-sil repair kit pompa Power steering Kijang diesel Ataupun kijang FW 2000cc Pompa power steering ini Mengalami kerusakan Yaitu kebocoran minyak Terjadi kebocoran oli power steering Dari beberapa titik Pada pompa power steering ini Kebocoran tersebut Diakibatkan Oleh Kondisi sil yang sudah mulai mengeras Karena usia kendaraan ya Dalam pembongkaran dan pemasangan Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan Salah satunya adalah tanda ini ya Nah ini dalam Cutrid Pompa power steering Nanti Pemasangan titiknya berada di belakang Jangan sampai terbalik Nanti kalau terbalik Biasanya Tekanan pompa lemah Bahkan tidak akan Bekerja Seperti semestinya Selain rotor dan stator cutrid Ada hal lain Yaitu sirip cutrid Pompa power steering Ini pemasangannya juga tidak boleh terbalik Ini ada dua oil seal Yang satu bagian luar Yang satu bagian dalam Kita pasang seal bagian dalam terlebih dahulu Selanjutnya Kita pasang As rotor As rotor pumpa power steering Kita perikirkan sedikit Kelumas Kemudian kita pasang Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang snappering Untuk mengunci Piringnya Ya Kemudian kita pasang Kemudian kita ganti semua o-ring Yang ada di dalam pompa power steering Yang ada di dalam pompa power steering Supaya tekanan pompanya Tidak bocor Kita pasang dengan hati-hati Kita pasang dengan hati-tidak Bisa di pencet Pencilnya? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita pasang fiber ataupun sirip kartrid pompa. Dalam pemasangan ini ada dua bagian sisi yang berbeda, jadi tidak boleh terbalik. Selanjutnya. Nanti kita pasang statornya ya, stator kartrid pompa power steering bagian luar. Nah ini. Jangan sampai kembali dalam pemasangan, itu tanda titiknya itu harus berada di belakang. Di dalam itu juga ada ore nya ya, kita ganti sekalian. Supaya tidak terjadi kebocoran kompresi pompa power steering. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita pasang bagian belakang. Kita kasih sedikit grease ya, supaya poweringnya tidak sobek saat pemasangan. supaya mudah masuk. kemudian kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.